Salam Sejahtera Malaysia dan Newt Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih di ucapkan Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe Untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku kita jaga kita Berita terkini hari ini Salam Sejahtera Malaysia, Newt Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Saya ingin ucapkan dahulu, terima kasih di ucapkan jutaan bilion Terima kasih kepada anda semua yang sudah tekan butang subscribe Yang sudah komen, yang sudah share Dan sudah bersama-sama dengan channel ini sejak beberapa lama Bagi yang belum, saya mohon untuk tekan butang subscribe, like, share dan komen Dan anda juga boleh tekan butang join member Kerana kita mulakan pada tahun ini Bermula daripada sekarang, kita akan berikan souvenir, giveaway dan sebagainya Dan saya juga ingin umumkan tentang telegram yang saya baru buat official untuk The Twin TV Anda boleh cari The Twin TV di telegram Baru-baru ini saya ada buat satu video yang Syafi Abdal katanya Cukuplah dan dijangka akan buat kenyataan media Akan buat pertemuan dengan media Untuk buat kenyataan, bahawa cukup sokongan, boleh bentuk kerajaan dan sebagainya Alih-alih rupa-rupanya Cubaan untuk jatuhkan kerajaan GRS gagal Rupa-rupanya ada satu lagi yang viral sekarang ini Kenyataan rasmi daripada Kenyataan media rasmi daripada GRS Yang baru saja dikeluarkan sebentar tadi Yang ditanda tangani sendiri oleh Datuk Seri Panglima Masih dimanjun setiausaha agung gabungan rakyat Sabah GRS 4 Januari Itu 4 Januari, sekarang 5 Januari Jadi, apapun inilah kenyataan medianya Dikatakan adalah dipahamkan Bahawa ada pihak-pihak tertentu yang mendakwa Kononnya telah memperolehi sokongan Lebih separuh daripada ahli Dewan Undangan Negeri Sabah Untuk membolehkan kumpulan ini Untuk menubuhkan sebuah kerajaan negeri yang baru Sebagai makluman yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nor Ketua Menteri Sabah telah pun menerima perakuan Dan telah pun menerima sokongan Daripada majoriti besar adun Sabah Untuk terus memimpin kerajaan negeri yang ada sekarang Mereka termasuklah Kesemua tujuh adun Pakatan Harapan Negeri Sabah Kami bersedia untuk membuktikan keabsahan Sokongan tersebut kepada pihak yang berwajib Apabila dan sekiranya perlu Kata kenyataan itu Tambah kenyataan itu lagi Suasana dan kedudukan politik di Sabah Kekal stabil dan selamat Untuk urusan perniagaan dan pelaburan Ini kenyataan media yang sekarang ini sedang viral di media sosial Saya dapat ini daripada whatsapp group Tapi yang hairannya Ditanda tangani oleh Datuk Seri Panglima Mas Sidi Manjun Tetapi gambarnya bukan Mas Sidi Ini bukan gambar Mas Sidi Ini Syafi'i setau Tapi ini bukan gambar Mas Sidi Jadi adakah surat ini pun sebenarnya dibuat-buat Ataupun adakah dakwaan kumpulan Sabah Abdal pun dibuat-buat Mana satu yang betul Pada pendapat kamu mana satu yang betul Cuma ada isinya saja ini yang saya rasa betul Saya rasa Satu saja isinya yang saya yakin Mungkin kebenarannya 90% Iaitu Mereka termasuklah tujuh adun Pakatan Harapan Sabah Saya fikir adun Pakatan Harapan Akan menyokong Haji Ji Datuk Seri Haji Ji Kerana GRS telah membuat keputusan Untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jadi saya fikir sebagai balasan Mereka akan menyokong GRS Walaupun begitu Warisan juga menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Jadi dua-duanya menyokong Jadi dua-duanya Kemungkinan juga disokong oleh Pakatan Harapan ini Jadi kita belum tahu mana satu yang betul Ini betul-betul tidak tahu sudah ini Yang satu cakap sudah sedia Untuk buat kejutan Buat inilah, buat itulah Yang satu kata tak ada Jadi kita tengoklah macam mana Jadi diviralkan sekarang Cubaan untuk jatuhkan kerajaan GRS gagal Adakah Syafiabda Al-Kantoi sebenarnya Kita jumpa lagi Bye-bye Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Denyut Nadi Suara Rakyat Bergemar di channel ini Ada satu Ada satu Twitter yang saya ingin kongsikan kepada anda semua Kebetulan Betul berlaku pula Pas Membawa untung Atau membawa Buntung Buntung itu kalau dalam bahasa Sabah Buntung itu mayat Buntung itu membawa sial lah begitu Lebih kurang begitulah Tetapi Terpulang kepada persisi masing-masing Tetapi pada pendapat saya Ada juga kemungkinan itu secara kebetulan saja Tidak sengaja Bukannya Betul-betul Tapi secara kebetulan saja berlaku Jadi Ada satu tweet Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih Bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe Like dan share Yang sudah komen Terima kasih Bagi yang belum saya mohon tekan butang subscribe Tekan butang komen Kamu komen apa saja kamu mau komen Dan Kalau anda ingin menjadi member Di dalam channel ini Dipersilakan saya aluh-aluhkan Kerana kita akan mulakan pemberian Souvenir goodies Giveaway dan sebagainya Untuk member-member yang terpilih Ramai orang kata Tak minat pun minta Tak kisahlah Bagi yang tak minat Tak minat tak apa Tak paksa pun Bagi yang minat dibagi baju T-shirt dan sebagainya Itu kan free Kamu bawa pergi Pergi memancing kah Kamu jadikan dia jadi orang-orang di tengah sawah kah Tak kisahlah Yang penting kita bagi dengan Percuma dan ikhlas Adakah ini benar berlaku Kerana pas Membawa malang Atau hanya sekadar Kebetulan sahaja Daripada Uzil Aryan Ini twitter dia Uzil Aryan Twitter dia Kamu boleh cari Uzil U-Z-I-E-L U-Z-I-E-L A-R-Y-A-N Sekali lagi U-Z-I-E-L E-R-Y-E-N Uzil Aryan 8 jam yang lalu dia post Dia kata begini Ini syok lah Kebetulan tapi betul Ini kebetulan tapi betul Pas sokong UMNO UMNO tumbang Betul Dulu pas sokong UMNO UMNO tumbang Pada waktu apa P-R-U 14 Pas sokong UMNO UMNO tumbang Betul-betul pula terjadi Bila pas sokong UMNO UMNO tumbang Sebelum pas sokong UMNO UMNO tak tumbang Tapi pas sokong UMNO UMNO tumbang Lagi satu Bila pas sokong Najib Najib tumbang Itulah saya kata Mungkin kebetulan Tapi betul-betul berlaku Sebelum pas sokong Najib Najib tak tumbang Tapi selepas pas sokong Najib Najib tumbang Tak boleh disalahkan pas Tak boleh Tapi itu kebetulan terjadi Kemudian Pas sokong Mahadir Mahadir tumbang Bila masa pula Pas sokong Mahadir Adakah pas sokong Mahadir Coba kamu komen Bila pas sokong Mahadir Dan Bila Mahadir disokong oleh pas Terus Mahadir tumbang Saya tidak dapat kecap yang ini Saya tidak dapat ingat Bila pas sokong Mahadir Terus Mahadir tumbang Pas sokong Peja Peja tumbang Betulkah pas sokong Peja Peja tumbang Menteri Besar Perak Menteri Besar Perak Disokong oleh pas Terus pas tumbang Terus Peja tumbang Bila itu Saya pun tidak pasti Adakah yang Bila ada undi Percaya Kepada Peja itu Di Perak itu Adakah waktu itu Kamu coba komen Waktu itu pas sokong Peja Sehingga Peja tumbang Di Perak Dan Seterusnya Yang pun Pun Kebetulan Tapi betul-betul juga Pas sokong Mahadir Mahadir tumbang Bila pas Mengumumkan Bersama dengan Perikatan Nasional Dan menyokong Mahiadin Yassin Mahiadin tumbang Adui Ini pun kebetulan juga Tapi apa boleh jadi Itulah yang terjadi Oke Jadi kamu boleh komen Adakah itu betul-betul Pas pembawa malang Ataupun itu kebetulan Pada pendapat saya Pas bukan pembawa malang Tapi itu hanya kebetulan saja Yang boleh komen Denyut nadi Suara rakyat Bergemar di channel ini Jangan lupa untuk tekan Putang subscribe Like dan share Kita jumpa lagi Bye-bye